Sarah juga siap gak sih untuk menjadi ibu dari anak-anaknya Jill? Dari Sarah, Dari lokal lah Dari Sarah, Dari Kesiapannya untuk menikah sendiri, berapa persen Sarah, iya Halo selebtubers, balik lagi nih bareng gue di channel kesayangan kita yang kekinian terupdate dan terpercaya Guys, Azriel Hermansyah menciptakan momen romantis yang tak terlupakan saat melamar puja Dan hatinya Sarah Menzel Dalam suasana yang penuh kehangatan dan kebahagiaan Azriel memutuskan untuk meminta Sarah menjadi istrinya di hadapan keluarga besar mereka Setelah menjalani kisah cinta selama 4 tahun Azriel akhirnya berani melangkah ke jenjang yang lebih serius Dalam momen itu, pasangan ini tampil serasi dengan menggunakan pakaian serba hitam Foto yang beredar menunjukkan betapa bahagianya mereka Sambil tersenyum, Sarah terlihat memamerkan cincin yang melingkar di jari manisnya Sementara di sampingnya, Azriel terlihat begitu gembira dan penuh cinta Betapa tidak nih guys, ia melamar Sarah bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-24 pada 27 Juni kemarin Momen ini menjadi hadiah ulang tahun yang sangat spesial bagi Azriel Namun, apa yang membuat Azriel begitu mantap untuk membawa Sarah menuju ke pernikahan? Ditingkat dulu ya Belakang aja Bikin aja nih, bikin aja Bikin aja Kemarin sih gak nyangka, soalnya kan dia ulang tahun ya, kan Sarah yang stres ini ya, dia malah kasih stres balik Terus banyak juga, banyaknya mama juga dateng yang juga stres Jadi kita berdua gak tau mamanya Sarah bakal ada disitu Kalo Iji yang sempet ngomong juga sama Mini, sama Bunda, semuanya Udah, kalo ngomong kan udah lama Bukan makan atau gimana, udah ada bunga, ada plant-nya semua Tapi ini memang soft openingnya lah ya, tapi akan ada lamaran lain lagi kan Iya, maksudnya ada pertumbuhannya ya Yang penting teman-teman doain kita berdua sih Penghambat untuk pernikahan kalian Udah, selama kita berdua tetap makan sih, juga aja Mending kita lebih tujuannya kan yang baik ya Tapi juga baik di luar-luar Sarah juga siap gak sih untuk menjadi ibu dari anak-anaknya, Jill? Hahaha Hahaha Kalau Sarah, Sarah, Sarah Kalau Sarah, Sarah Kesiapannya untuk menikah sendiri, berapa persen Sarah juga menikah Lebih jauh ya Iya Pokoknya yang mungkin pesan dari kawan-kawan sih kan Nanti ya mungkin udah kembali dulu ya Sampai kembali, dia juga udah kembali Mungkin udah kembali Tapi ngira-ngira nih ya, duluan-duluan orka atau duluan kalian Ya, sempun nanti ada ya Sebagai ayah, Anang tampaknya mendukung penuh niat Azriel untuk menikah muda Menurutnya, Azriel sudah banyak mengalami perubahan Putranya yang baru saja lulus S1 itu terlihat semakin dewasa dan bertanggung jawab nih guys Meskipun Azriel berencana melanjutkan pendidikan ke Jinjang S2 Hal ini tidak menghalangi niatnya untuk menikah loh guys Namun, Anang menyerahkan semua keputusan kepada anak keduanya itu Tak hanya itu pula nih guys Anang juga memuji Azriel yang memilih Sarah sebagai pendamping hidup Menurutnya, Sarah adalah sosok yang menyenangkan dan cocok untuk Azriel Lompat, lompat Di 24 tahun ini, di start-upnya sendiri itu ingin na'azir Jatahkan mau melanjutkan juga di binokrotik juga tuh masalah 2 juta Ya, mudah-mudahan di start-upnya harus capai Melanjutin sekolah sendiri, nanti akan kecepatan masalah Ini lagi ditanyain dia mau melanjutin sekolah di mana Mas, kalau kita semalam memang Yang mana ya, yang rencanain awal dari manisah-nanti atau dari start-up sendiri Kan sukses bareng-bareng Yang nyukotnya nggak bisa ngapang-ngapang masuk naksa Karena orang dipasang kawin gitu Tahun depan Jadi kalau hari ini bisa kawin, nggak bisa Sampai 2 tahun besok Yang ke-3 tahun itu ke KUA Ke KUA Ke KUA Sarah itu orangnya baik Dan yang lebih menyenangkan adalah Sarah orang baik Kita keluarga suka di Bali Keberanian Azriel untuk menikah tentu saja bukan tanpa persiapan Setelah menyelesaikan pendidikan sarjananya pada tahun 2023 Azriel mulai fokus merintis usaha di bidang olahraga fitness Ia menunjukkan semangat yang besar dalam membangun bisnisnya Dengan dukungan penuh dari keluarga Terutama sang ayah Anang Hermansyah Setelah hari ini Azriel udah mulai bisnisnya Ini memang cita-cita dia Dia ingin melakukan bisnis yang dia suka Dan ini adalah memang yang Azriel suka Jadi memang nggak ujuk-ujuk Ini udah lama semenjak pandemi kita di Bali Kebetulan kita dekat dengan Mas Didit yang punya Fitness Plus Dan gaung bersambut sampai hari ini Azriel seneng Dan kita juga suka dengan cara Mas Didit merunning bisnisnya Pake si Emo Pake si Emo Udah ya? Kan dari dulu di-involve juga ke bisnisnya Bapak Anang Hermansyah Jadi udah siap Ya udah waktunya dia untuk mulai mandiri Udah mau nikah Bluff, Bluff 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 Ya kan nikah dia bukan gua Ya investasi bisa depan Dan juga harus belajar kan Malau muda, anak muda tuh jangan banyak gengsi Lanjutin aja ya Banget dia berani bisnis itu berarti dia siap bertanggung jawab Dia siap menjalani hidupnya Dia siap mandiri Dia siap melangkah dan menentukan jalan hidupnya Nah salep tubers Momen lamaran romantis ini tentunya menjadi awal yang indah bagi perjalanan cinta Azriel dan Sarah menuju pernikahan Semoga mereka selalu bahagia dan saling mendukung dalam setiap langkah kehidupan mereka Oke guys sekian dulu videonya Kalo kalian suka boleh di like, di komen, di share, dan di subscribe Bersatu M 힘들a Bersatu Bersatu